Terima kasih telah menonton 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 Sembarang Sebagai menonton Menonton Dan Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan kedatangan pasangan pengantin dari Ganjar dan Mahfud bersama dengan para ketua partai politik. Bedanya kalau para ketua partai politik ini di dalam ruang tunggu, tapi untuk tim pemenangan ini berada di stage ya Bu ya? Stage di depan KPU ya Bu ya? Kalau kita lihat itu kan ada tenda juga ya di KPU itu ya? Betul Bu, tenda. Berarti rencananya untuk pemberian pelakat atau konferensi pers di tenda atau di dalam? Di dalam tadi kalau dengar dari pemberian, tadi setelah pemberian berkas. Oke, baru konferensi persnya di dalam ya Bu ya? Berkas pencalonan. Karena akan panjang juga tahapnya setelah ini mereka resmi menjadi bakal calon presiden, lalu KPU mulai menetap memberikan apa saja yang harus dilakukan termasuk pemeriksaan kesehatan. Kalau malah mereka periksa kesehatan sendiri sebagai persyaratan. Kalau nanti semuanya sudah ditangani oleh KPU. Oke, untuk verifikasi itu sampai tanggal 28 Oktober ya Bu ya setelah mereka nantinya mengadukan berkas. Tanggal 28, penetapan dan pengumumannya tanggal 13 November. Dan penetapan nomor urut nanti 14 November sehari setelah penetapan. Lantas untuk pemeriksaan kesehatan itu tanggal 19 sampai 27 Oktober ya Bu ya? Biasanya di RSPAD. RSPAD. Berarti bersamaan tiga paslon ini. Mungkin jamnya aja yang beda. Jamnya yang beda kan. Biasanya kan mereka akan dipoto tuh lagi pakai baju kimono pemeriksaan gitu kan. Keluar dulu ternyata ini sebenarnya untuk foto-foto. Jadi dengan baju kebesaran banget disana. Baju operasi ya Bu ya? Baju operasi gitu. Dulu kan kalau misalnya kan ada cerita nih tentang propaganda ini. Jadi ya propaganda. Di Amerika itu waktu John Kennedy itu ingin menarik suara pemilih perempuan. Kennedy itu berlari-lari slow motion di tepi pantai dengan menggunakan celana pendek. Jadi perempuan pada berteriak-teriak nih Kennedy, Kennedy, Kennedy. Tapi untuk kategori kita di Indonesia meskipun nanti ada tiga pasang calon, kalau tiga-tiganya menggunakan celana pendek dengan slow motion, apa yang terjadi gitu kan. Pemilih perempuan juga lebih banyak gitu kan. Pemilih milenial yang 64% itu kebanyakan juga perempuan gitu kan. Jadi pemilih perempuan itu banyak banget yang dari pemilu ke pemilu di Indonesia. Jadi ternyata di Indonesia tidak cukup ya, ganteng bodi atletis, tapi etika. Etika. Ini benar-benar padat merayap ya? Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati